Sinta Eong curhat di media Korea Selatan, Nafer. Dalam sebuah blog yang ditulis di Nafer, Sinta Eong mengaku miris melihat kondisi pemain timnas Indonesia, di masa-masa awal mengangani skuad Garuda pada Januari tahun 2020. Saat itu, Sinta Eong memanggil 80 nama sekaligus untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Demi memudahkan dalam memantau 80 pemain itu, Sinta Eong membaginya ke dalam 4 kelompok, yang mana masing-masing kelompok berisikan 20 pemain. Awalnya Sinta Eong terkejut dengan teknik bermain para personel timnas Indonesia yang saat itu mayoritas berisikan pemain-pemain senior. Namun, Sinta Eong prihatin melihat kondisi para pemain timnas Indonesia saat itu. Hal yang membuat miris Sinta Eong karena setelah 20 menit berlatih, para pemain terlihat hanya berjalan. Hal itu menunjukkan ada yang tidak beres dengan fisik para pemain timnas Indonesia. Sebanyak 80 pemain yang direkomendasikan PSSI dipanggil. Para pemain itu menjalani seleksi selama 5 hari. Kami membagi mereka menjadi 20 orang dan awalnya saya sangat terkejut. Cara pemain menyentuh bola dan di bagian teknis sangat bagus, kata Sinta Eong. Namun, semuanya hancur setelah 20 menit. Para pemain hanya berjalan setelah itu. Aspek fisik sama sekali tidak memuaskan, kata Sinta Eong karena itulah, Sinta Eong membuat perubahan. Ia berani menyingkirkan sejumlah pemain senior demi memberi tempat kepada sejumlah pesepak bola muda. Setelah banyak pertimbangan, saya berani melakukan perubahan. Selama ini, saya melihat para pemain senior terlalu diistimewakan. Padahal, ada pemorbanan yang harus ditunjukkan ketika membela tim nasional, lanjut Sinta Eong. Di saat bersamaan, ada potensi dari para pemain muda. Dari situlah, saya berani mempromosikan beberapa pemain muda ke tim senior. Keputusan ini memang berat, namun jika saya tidak mengubah mental pemain dan pola latihan, sepak bola Indonesia takkan berkembang, tegas Sinta Eong. Benar saja, tim nasi Indonesia terus mengandalkan pemain-pemain muda seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, mulai dari Piala AFF 2020, playoff kualifikasi Piala Asia 2023, babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 hingga Piala AFF 2022. Hasilnya lumayan. Tim nasi Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 dan melaju keputaran final Piala Asia 2023, turnamen yang sudah lama tak diikuti skuad Garuda.